Kalau pasangan kita itu kayaknya cuek banget sama kita, dia tuh sebenernya cinta nggak sih? Seringkali saya agak kesulitan ngejawabnya, karena cueknya ini apa? Ada yang cuek cuma di chatting doang, bukan karena cuek, karena dia males chatting. Tapi ketika dia ketemu, dia perhatian. Ada juga orang yang cuek itu default, apapun cuek, kita lagi sakit dia cuek, kita lagi happy dia cuek. Ada juga yang cueknya ketika lagi di jam kantor aja, lalu ketika lagi di luar jam kantor, dia nggak cuek, dia perhatian. Ada juga orang yang cuek ketika lagi everything is fine, tapi ketika kita lagi sakit, dia nggak cuek, dia perhatian. Jadi paham ya, smart lovers ya? Cuek di sini konteksnya luas banget gitu loh, pasangan ini cuek ketika apa. Cuman kalau memang dia cueknya terus-menerus ya, di sepanjang hubungan default, mau kita lagi happy dia cuek-cuek aja, mau kita lagi sakit dia cuek-cuek aja, mau kita lagi minta sesuatu dia cuek-cuek aja, mau kita lagi menjerit kesakitan guling-guling dia cuek-cuek aja, ya berarti kayaknya nih, kayaknya ini, itu bukan tipe cuek, bukan. Itu bukan tipe dingin, bukan. Dia memang nggak peduli sama hubungan ini. Dia nggak peduli sama kita. Dia nggak ngerasa ada kepentingannya buat ngurus sesuatu. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Kalau kita salah pilih orang, maka orang itu akan bersikap cuek. Jadi bukan karena dia tipe cuek. Saya mau tanya, coba bayangin dua atau tiga temannya Anda yang ngaku dia tipe cuek. Si tiga teman kamu yang ngakunya tipe cuek ini, kalau di kantor, dia cuek nggak nggak ngerjain kerjaannya? Dia kayak, ah gue tipe cuek, jadi nggak gue kerjain ini. Ah gue tipe cuek, nggak gue selesain. Gue kan cuek orang. Dia begitu nggak? Ketika dia lagi sama gamenya dia, sama mainannya dia, sama piaraannya dia, dia cuek nggak sama itu semua? Biasanya sih kalau sesuatu yang dia suka, dia nggak cuek. Walaupun dia tipe cuek. Jadi orang-orang yang ngaku, gue tipe cuek, gue tipe cuek, itu di kantor mereka nggak bisa cuek. Karena mereka punya tanggung jawab. Kalau mereka nggak ngerjain tanggung jawabnya, bakalan kena sanksi. Bakalan dimarahin sama bos, atau sama timnya, dan yang lain-lain. Jadi yang namanya jalan hubungan itu nggak bisa ngikutin hati atau cuek-cuekan aja. Cuman ada sih orang yang kayak nggak mau kerja apa-apa dalam hubungan. Kemungkinan besar, dia tidak merasa hubungan itu penting. Kalau misalnya dia tetap bisa perhatiin hal-hal yang dia suka, berarti sebenarnya, dia juga bisa perhatiin kita. Nah kalau dia nggak mau perhatiin kita sejauh itu, mungkin dia nggak sepeduli itu sama kita. Alias, dia tidak mencintai kita, sebesar itu. Nah saya mau bilang juga nih, soal masalah cuek, ini ada isu lain lagi. Kadang-kadang kita ngerasa cuek, karena pasangan nggak ngelakuin apa-apa kita. Kenapa dia nggak ngelakuin apa-apa kita? Karena kita nggak bilang. Ini yang sering terjadi juga nih. Kayak, kita pengen dimanja. Kita pengen di... ajak kencan. Kita pengen dipuji. Kita pengen diperlakukan spesial seperti awal pacaran dulu misalnya. Kita punya pengen-pengen-pengen itu. Tapi dia nggak ngelakuin. Terus kita ngambil kesimpulan, kalau coba gue cuek nggak bisa diharapin. Nah pertanyaan saya adalah, dia beneran cuek? Atau dia nggak tahu kamu sukanya apa? Atau dia nggak tahu kamu pengennya apa? Ini sering terjadi. Dan lucunya ya, ini terjadi ketika sudah menikah. Ini lucu banget. Ini sih kayak ironis. Ketika sudah nikah, biasanya si istri ini atau si suami ini nggak bilang kalau gue lagi pengen berduaan aja dong, nggak ada anak. Nggak bilang. Atau gue pengen jalan-jalan dong ke tempat yang ini, gue pengen makan es krim yang ini. Nggak bilang. Tapi dalam hati kayak menggrutu. Kok nggak pernah ngajak gue jalan-jalan lagi? Kok nggak pernah mau mesra-mesra lagi? Kok kalau misalnya lagi jalan berdua, dia nggak gandeng tangan gue lagi? Kok ini gue dibiarkan jalan sendiri aja? Dulu kalau gue jalan sebentar, langsung digandeng. Wah, pokoknya mesra banget. Sekarang kok kayaknya enggak? Pertanyaan saya sering bilang kayak, udah bilang belum maunya apa? Karena pasangan kemungkinan besar nggak inget. Atau nggak tahu. Atau nggak bisa baca kita maunya apa. Terus kita langsung judging aja. Kita bilang, dia cuek. Pelajaran ini penting. Coba cek dulu, ini cueknya dia nih. Semua hal dicuekin. Atau sebenarnya dia bisa perhatian di area-area lain kerjaannya dia, hobinya dia, piaraannya dia, game-nya dia, mobilnya dia. Tapi ke kita, cuek. Nah, kalau memang cuma ke kita aja, tidak diperhatikan. Nanti jawabannya tadi ya, mungkin kita nggak dirasa berharga bagi dia, atau dia emang nggak secinta itu sama kita. Dan nomor dua, pastikan, kalau kita pengen sesuatu, bilang sama dia, supaya dia, at least tahu. Nah, kalau kita udah bilang nih ya, ini penutup nih. Kalau kita udah bilang sama dia kayak, aku pengen ini, aku suka ini, kita begini ya. Terus dia menolak, atau nggak lakuin, atau membantah. Oke lah, mungkin di titik itu dia memang udah cuek, nggak peduli sama kita. Mungkin cintanya sudah sangat-sangat kecil banget sama kita. Kalau udah gitu.